Intro Salam Bapak Ibu semua dimanapun berada senang sekali bisa berjumpa lagi Kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana kita diminta untuk tidak jemuh-jemuh berbuat baik Terutama untuk mengasihi sesama keluarga rohani ataupun dengan orang-orang yang tidak seiman Bagaimana kita bisa mengasihi sesama Dari Galatia 6 ayat 9 sampai 10 Demikianlah firman Tuhan Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai Jika kita tidak menjadi lemah Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita Marilah kita berbuat baik kepada semua orang Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman Alkitab mengajarkan kita bahwa jangan pernah jemuh untuk berbuat baik Karena di luar sana ada begitu banyak orang yang kadang-kadang mungkin merasa lelah Merasa kita sudah banyak membantu sahabat kita Merasa bahwa kita sudah banyak memberi Merasa bahwa kita sudah banyak begitu banyak Mencurahkan segala energi kita Untuk membantu dan berbuat baik kepada saudara-saudara kita seiman Tapi terkadang mungkin Ibaratkan peribahasa Air susu dibalas dengan air tuba Kadang-kadang kita merasa frustasi Kenapa? Karena apa yang kita beri Kita berharapkan balasan dari apa yang kita berikan Tapi Alkitab mengajarkan kita bahwa Kasih yang sempurna itu tidak mengharapkan balasan Alkitab mengajarkan kita bahwa Jangan pernah kita jemuh untuk berbuat baik kepada sesama saudara-saudara kita Kawan-kawan kita yang seiman Dan juga kepada sesama manusia Dasar dari iman kita adalah hukum kasih Disitu kita diajarkan bagaimana kita harus betul-betul mengasihi sesama manusia Dan apa yang menjadi ikatannya Bukti manifest dari kita mengasihi sesama manusia Itu termaktub dalam hukum yang sangat tinggi Yang lebih tinggi daripada hukum-hukum dunia Lebih tinggi daripada syariat-syariat Lebih tinggi daripada segala hukum Yaitu apa? Bahwa saat kita mengasihi sesama manusia Itu hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama Yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita Kita mengasihi Allah dengan segenap nafas kita Dengan segenap jiwa kita Wamingkuli fikrika dengan segenap pikiran kita Wamingkuli kalbuka dengan segenap hati kita Dan hukum yang sama dengan itu mengasihi sesama manusia Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk jemuh untuk berbuat baik Terutama kepada saudara-saudara kita yang seiman Dan juga kepada sesama Dan juga kepada sesama Walaupun tidak seiman Jadi ada hal-hal yang perlu Tuhan ingatkan Agar kita betul-betul Tidak patah arang Tidak kepahitan ketika kebaikan kita Dibalas dengan air tuba Itu kita diingatkan untuk tetap fokus Jangan pernah kita menyerah dan jemuh Untuk berbuat baik dan berbuat benar Mari kita berdoa Bapak di surga terima kasih Tuhan engkau jaga hati kami Tuhan Engkau pegang hati kami Tuhan Biarlah engkau selidiki hati kami Tuhan Biar engkau sendiri Tuhan yang membolehkan kami Untuk tidak jemuh Untuk berbuat baik Kepada saudara-saudara kami seiman Ataupun kepada sesama kami Walaupun yang tidak seiman Tuhan Biarlah kasih itu terus melingkupi kami Dan kami bisa mengalirkannya kepada mereka yang di luar sana Kami berdoa dan mengucap syukur Dalam namamu yang maha kudus Beshem Yeshuwa Haleluya Amin Jika Bapak Ibu merasa diberkati Bisa membagikan video ini kepada teman-teman Kerabat Ataupun saudara-saudara yang lain Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih